Pada perdagangan selasa lalu ke rekor baru dan rekor ini pemirsa setelah mencatat kenaikan bulan keempat secara berturut-turut. Ya, kenaikan bursa Eropa ke rekor tertinggi ini seiring dengan investor yang semakin yakin mengenai prospek pemulihan ekonomi dari krisis virus corona. Ya, selain itu, Senin lalu Komisi Eropa juga mengusulkan bahwa wisatawan yang sudah divaksinasi harus dibebaskan dari pengujuan wajib atau tindakan karantina saat bepergian di antara negara-negara Uni Eropa. Pani European Stock 600 ditutup naik 0,75 persen menjadi 450,1 setelah sebelumnya mencatatkan rekor tertinggi baru di sepanjang masa. Ya, hampir semua sektor dan bursa utama berada di teritori positif. Final dari PMI Manufaktur Market untuk bulan Mei yang dirilis pada selasa juga menunjukkan adanya aktivitas di zona euro yang mencapai rekor tertinggi 63,1 naik dari sebelumnya sekitar 62,9 poin pada bulan April dan melampaui dari prediksi awal di level 62,8 poin. Baik, kami update kembali dari bursa Eropa seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di Jerman, DAX menguat 0,95 persen di level 15.567, kemudian FTSE 100 Inggris menguat 0,82 persen di level 7.080. CC40 Perancis juga naik 0,66 persen di level 6.489. Terima kasih. Terima kasih.